Pelatih Kamboja Ryu Hirose pegang kartu as Timnas Indonesia Jelaran sepak bola terakbar se-Asia Tenggara Piala EFF 2022 telah dimulai Timnas Indonesia menjalani laga perdana dengan menjamu Timnas Kamboja di Stadion Utama Gelora Pungkarno SUGBK Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022 Pelatih Timnas Kamboja Ryu Hirose mengaku memegang kartu as Timnas Indonesia meski minim informasi soal sekuat Garuda, julukan Timnas Indonesia Pelatih Ibu Rusia 66 tahun mengetahui jika ada pemain Indonesia berpotensi dan juga ada yang merumput di luar negeri Kami tidak punya informasi tentang skuad Indonesia tetapi kami tahu Indonesia ada pemain yang berpotensi dan ada yang bermain di luar negeri Bejar taktik asal Jepang itu pada sesi jumpa PES sebelum pertandingan di Stadion Gelora Utama Bungkarno Senayan, Jakarta Kamis 22 Desember 2022 Namun ketika ditanya lebih spesifik siapa pemain kunci Indonesia yang akan diwaspadai, Ryu Hirose pun bergeming Dalam laga besok yang berpotensi akan dihadiri sekitar 30 ribu penonton sporter Indonesia, Ryu Hirose mengatakan akan mewaspadai seluruh pemain Indonesia Terlebih Ryu Hirose mengetahui jika Liga Indonesia kini semakin membaik dan tentunya akan meningkatkan kualitas skuad Timnas Indonesia Kami tidak bisa menyebut secara spesifik pemainnya, saya tahu Liga Indonesia juga bagus sejauh ini Pemain yang bermain di luar negeri juga bagus, kami hanya akan bermain secara berhati-hati besok Pungkas Ryu Hirose Timnas Kamboja juga nampaknya akan tampil percaya diri setelah berhasil memenangi laga perdana di Piala FF 2022 Pasukan angkor julukan Timnas Kamboja berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 dalam duel yang berlangsung di Stadion Marorok Tekno selasa tanggal 20 Desember 2022 Tidak Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati